Halo Assalamualaikum, ketemu lagi sama gue Dimas disini apa kabar teman-teman sebangsa dan setanah air ya, di depan gue sekarang sudah ada satu buah handphone lagi yang gue pegang adalah Samsung Galaxy S10 Plus dan ya, di video kali ini gue gak mau membahas mengenai spesifikasi ataupun juga apakah worth it handphone ini dipakai di tahun 2021 tidak seperti itu, gue mau membahas mengenai update software terakhir yang diberikan oleh Samsung untuk si Samsung Galaxy S10 Plus ini ya teman-teman dan ya, si S10 Plus ini dia sudah mendapatkan Android versi terakhir yaitu One UI 3.0 berbasis Android 11 dan ini merupakan update terakhir dari si Samsung Galaxy S10 Plus ya update terakhirnya itu bukan update terakhir, bener-bener update terakhir ya melainkan ini adalah versi update mayor ataupun yang update besar ya, yang diberikan oleh Samsung untuk si Samsung Galaxy S10 Plus ini ya kita akan lihat ke pembaruan sistem teman-teman ya oke, disini sudah ada keterangan bahwasannya si Samsung Galaxy S10 Plus ini dia mendapatkan update One UI 3 Android 11 ya teman-teman ya bisa lihat disini oke, nah ya disini gue mau coba untuk update si Galaxy S10 Plus ini nanti kalau misalkan memang proses unduhannya itu dia agak sedikit lama gue akan percepat aja videonya, nanti gue akan skip-skip aja videonya ya teman-teman ya supaya teman-teman nggak terlalu lama untuk nonton video ini oke dan kita akan mulai unduh disini estimasi waktunya yaitu di sekitar 4 menit tapi dia tetap naik disini ya estimasi waktunya 4 menit dan sekarang sudah di 5 menit oke, jadi si Galaxy S10 Plus ini merupakan handphone yang keluar di tahun 2019 dan biasanya memang kalau untuk versi Samsung itu dia bisa ngasih update itu sampai dengan 2 kali update besar jadi si Samsung Galaxy S10 Plus ini waktu itu keluar dengan Android Pie ya, seri 9 Pie ya kalau nggak salah ya terus kemudian dia sorry, bukan 9 Pie, P, Key, P, Key, Key ya Android Key ya gue agak lupa deh serinya Android berapa kalau nggak salah Android Pie 9 ya, jadi dia waktu itu keluar dengan versi Android 9 terus kemudian mendapatkan update ke Android 10 dan sekarang dia sudah mendapatkan Android versi 11 ya teman-teman dengan One UI 3.0 oke, disini pembaruannya update lagi sampai dengan 11 menit nanti gue akan percepat aja videonya kalau misalnya ini dia kelamaan ini gue akan setting dulu untuk waktunya tidak terlalu cepat untuk dia close ya teman-teman ya disini ada di tampilan kemudian kita lihat disini selang waktu disini kita akan klik 10 menit aja ya teman-teman nanti kita akan kontrol setiap beberapa menit sekali sampai dengan dia pembaruannya selesai oke, nah ini dia pembaruan dari si Samsung Galaxy S10 Plus update ke Android 11 oke, ya kita masih tetap menunggu ya teman-teman ini masih tetap loading ya si handphonenya ataupun masih dalam proses pengunduhan si software terbarunya dan disini untuk update software ke One UI 3.0 ini dia ukurannya ada di 1862,48 MB dengan patch keamanan di 1 Januari 2021 jadi memang cukup besar untuk update One UI 3.0 ini tapi kita akan tetap tunggu aja ya teman-teman kita masih tetap menunggu update dari One UI 11 ini selesai sampai dengan nanti dia reboot dan masuk ke dalam menu utama setelah update ke One UI 3.0 oke ya oke, teman-teman ini jadi yang baru ya dari si Android 11 ini ada di yang pertama itu tadi One UI-nya di 3.0 terus kemudian disini ada desain visual ya terus kemudian disini ada peningkatan performa kustomisasi lebih nyaman terus disini ada juga peningkatkan fitur-fitur layar depan dan layar kunci ya disini ada panggilan dan obrolan pun juga dirubah terus kemudian ada gambar dan video terus ada pengaturan, keyboard Samsung langsung produktivitas dan disini ada kontrol media dan perangkat yang mudah kenali dan perbaiki kebiasaan digital Anda aksesibilitas untuk semuanya terus kemudian disini ada perlindungan privasi yang lebih aman peningkatan lainnya ya disini juga diinformasikan tadi yang sudah gue sebutkan adalah update-nya di 1862,48 MB dan disini juga dia masih update ya teman-teman ya jadi waktunya tinggal 2 menit lagi nanti kita akan tunggu aja sampai dengan proses bootingnya ini dia selesai dan kita akan lihat apa aja perbedaan dengan One UI 2,5 yang kemarin baru terakhir update di Samsung Galaxy S10 Plus ini ya teman-teman sambil nanti gue ceritain juga apakah teman-teman itu perlu buat beli handphone ini di tahun 2021 ya teman-teman oke kita masih tetap menunggu dan kita akan tetap menunggu lagi ya sampai dengan proses ini selesai ya teman-teman ya oke teman-teman ini waktunya tinggal 30-an detik lagi ya teman-teman sampai dengan dia selesai untuk update kita masih tetap menunggu di Samsung Galaxy S10 Plus ini mendapatkan update ke One UI 3.0 berbasis Android 11 ya teman-teman disini Android 11 itu namanya apa? nggak ada namanya sama seperti Android 10 namanya cuma Android 11 saja dan untuk tadi pembaruannya sudah gue sebutkan juga untuk si Samsung Galaxy S10 Plus ini nah kira-kira teman-teman ini perlu nggak sih beli si Samsung Galaxy S10 Plus ini di tahun 2021 begini jadi si Samsung S10 Plus ini kan dia kurang tahun 2019 ya yang artinya itu sudah 2 tahun yang lalu dan untuk harganya sekarang itu di kisaran 6 jutaan ya teman-teman kalau misalnya yang cuma batangan ataupun ada minusan itu harganya cuma di 6 juta 200an sampai 6 juta 300 tapi kalau untuk yang full set itu kurang lebih harganya jadi di 6,5 sampai 6,6 oke ini sudah selesai ya untuk pembaharuannya langsung kita install aja ya teman-teman sambil dia nunggu booting nanti gue sambil ngobrol yang tadi gue mau lanjutkan gitu ya jadi memang untuk si Samsung ini kalau misalnya untuk versi flagshipnya dia itu mendapatkan update besar sebanyak 2 kali dimana si Samsung Galaxy S10 Plus ini pertama kali keluar dengan Android 9 dan sekarang dia sudah ke Android 11 yang artinya ini sudah update terakhir yang diberikan oleh Samsung untuk si S10 Plus ini sedangkan apakah masih bisa dipakai untuk setahun ke depan jujur kalau misalnya seperti itu ini handphone sebenarnya masih bisa dipakai untuk setahun ke depan karena rata-rata kan Android itu versinya keluar untuk 1 tahun sekali ya teman-teman kalau misalnya sekarang ini keluar di Android 11 nanti dia masih bisa pakai kalau misalnya kita mau apa ya masih bisa kita pakai sampai dengan ke Android 12 nanti meskipun si S10 Plus ini juga nanti dia nggak akan dapat ke Android 12 karena mentok cuma di Android 11 aja nah kalau misalnya pengen ke Android yang 12 teman-teman bisa beli yang seri S20 maupun S20 biasa, S20 Plus ataupun S20 Ultra itu dia akan keluar dengan Android 10 kemudian sekarang dia sudah dapat Android 11 dan nanti dia akan masih bisa mendapatkan update di Android 12 ya teman-teman ya nah sedangkan untuk si S10 Plus ini dia mentok di Android 11 aja tapi kemungkinan kalau untuk security patch-nya akan tetap di update sama Samsung gue juga nggak tahu itu sampai berapa lama untuk security patch-nya tapi yang gue tahu untuk update besarnya cuma sampai di Android 11 ini aja ya untuk seri S10 Plus ini ya karena kebiasaannya Samsung memang seperti itu update besar diberikan 2 kali untuk seri flagship-nya mereka sedangkan untuk seri mid-range-nya mereka itu cuma dikasih update besar sekali aja ya teman-teman kayak sekarang versi mid-range-nya mereka keluar sudah dengan Android 10 nanti akan dikasih update ke Android 11 kalau misalnya keluar dengan Android 11 mereka cuma bisa kasih sampai Android 12 begitu pun seterusnya ya teman-teman ya itu untuk versi mid-range-nya mereka nah untuk yang versi low-end-nya sendiri kalau nggak salah juga masih mereka dapat masih mereka kasih update ya cuman gue nggak tahu bagaimana proses update-nya kalau untuk yang seri low-end ya teman-teman yang gue tahu cuma di versi mid-range sama dengan yang ada di versi flagship-nya ya itu di seri-seri S maupun seri-seri Note ya teman-teman ya oke ini masih tetap booting kita tungguin aja dia update Android ke Android 11 ya teman-teman nanti gue akan percepat lagi videonya sampai kita bisa masuk ke dalam menu-nya oke ya oke teman-teman ini dia sudah selesai update ya untuk pembaharuan si Samsung Galaxy S10 Plus ini versi One UI 3.0 dengan Android 11 ya teman-teman ini dia sudah update oke tapi dia disini masih agak sedikit lemot ya teman-teman karena memang baru banget mateng ini update-nya ya jadi memang masih tulisannya menyelesaikan update kita masih tunggu aja sampai dengan bener-bener sistemnya itu pulih 100% ya teman-teman dia disini agak lemot nih ya disini masih menyelesaikan penyimpanan Galaxy S10 Plus terus kemudian menyelesaikan update sistem cuman overall setelah update ini kita bisa melihat ah untuk bagian apa namanya ini notification bar-nya di atas ya teman-teman ya kita bisa lihat kalau ini dia memang sedikit berbeda dengan versi One UI 2.5 ya dimana One UI 2.5 itu tidak ada untuk pemisahan seperti ini perangkat dan media sedangkan untuk yang versi si Android 3 ini Android 11 berbasis One UI 3 ya itu intinya dia sudah ada pemisah seperti ini ya teman-teman ya perangkat dan media itu untuk muter playlist sepertinya seperti itu gue sudah bahas di video yang sebelumnya yaitu di versi S20 yang sudah menggunakan update One UI 3.0 ini ya teman-teman ya terus kemudian juga untuk versi volumenya disini dia agak sedikit ada perbedaan ya jadi disini kita bisa langsung pilih seperti ini untuk volumenya terus kemudian juga untuk versi always on display-nya itu dia juga sudah berubah ya teman-teman ya always on display-nya kalau di One UI yang sekarang ini dia sudah bisa menampilkan always on display yang modelnya itu GIF ya teman-teman ya ya ini masih loading karena memang ini baru banget mateng ya jadi masih loading teman-teman ya handphonenya masih lemot ini masih baru mateng banget si update-nya ini jadi ya seperti itu teman-teman kalau misalnya baru mateng nah ini dia teman-teman ya jadi untuk always on display-nya dia sudah bisa menampilkan GIF seperti ini ya teman-teman ya jadi memang lebih unik untuk si One UI 3.0 ini ya teman-teman ya oke seperti itu mungkin overall update dari si Galaxy S10 Plus ini dengan One UI 3.0 berbasis Android 11 ya teman-teman ya oke kalau misalnya ada salah-salah kata mungkin mohon dimaafkan akhir kata gue pamit teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah dadah selamat menikmati selamat menikmati